Gak ribet kan buat kalian yang mau studi ke luar negeri? Dan untuk informasi lebih lanjut, langsung aja datang ke Central International Education. Ingin studi ke luar negeri? Jangan bingung! Central International Education memberikan 8 langkah mudah studi ke luar negeri. Pertama, konsultasikan rencana studi kamu. Persiapan Bahasa Inggris? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hari Bapak Ibu Guru, kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang berdoa. Beranam Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih engkau telah memberkati kami dari malam hari tadi hingga pagi hari ini kami bisa mengikuti kegiatan Eduver di SMA Franciscus. Kiranya kau selalu memberkati kami dalam mengikuti acara ini dari awal hingga akhir kau selalu menyertai kami. Doa ini kami silahkan dalam perantaran kutus Tuhan dan Juru. Selamat kami. Amin. Namun Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Eri. Selamat pagi Mbak dari Taylor University Malaysia. Sudah hadir ya? Iya, dengan Ibu Dea ya? Iya, betul. Ibu Dea yang dari Sentral 1 siapa? Sentral 1 dengan Miss Agnes dan Miss Rahma. Boleh kita mulai Pak? Iya, silahkan Bapak. Jadi kami dari SMA Franciscus langsung saja mempersilahkan Bapak dari Sentral International Education melakukan presentasi di depan siswa-siswa kami. Untuk waktunya kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Oke. Oke, saya perkenalan dengan saya. Nama saya Harry. dari Sentral International Education. Hari ini yang akan menyampaikan presentasi adalah dari Taylor University Malaysia dan dengan tim kita dari, dengan Miss Agnes. Boleh Miss Agnes, silahkan dimulai. Oke, thank you for it. Jangan ini, Pak Eri. Masih pagi ya, kayaknya. Gak apa-apa ya, kita pagi-pagi kayak gini. Ini infonya penting banget buat kalian. So, uh, have you thought about what you're gonna do in the future? Do I hear a chef? An IT programmer maybe? Or are you guys still unsure? Uh, don't worry. Uh, Cie is here to help you. Jadi nama aku Agnes, aku perwakilan dari Cie Lampung. Uh, nanti kita, hari ini aku kan kenalin sedikit siapa sih Cie itu, ngapain sih Cie itu lewat sesi ini. Nanti kita juga dengerin sama-sama Taylor University dari Malaysia. By the way, ini yang perlu kalian dengerin juga. Jadi nanti di akhir kita ada games. Ada lima pemenang. Nanti kita kirimin kopi. So, please stay with us until the end. Nanti, uh, di akhir kita bakalan main games. Jadi, stay tune. Uh, info, apa, jawabannya soalnya itu nanti ada di presentasi kita. Jadi, dengerin sama-sama. Uh, let me share my screen now. Oke. Teman-teman bisa lihat screen aku kan ya? Bisa, Mbak. Oke. Jadi, kita Central International Education, perwakilan resmi universitas dan institusi luar negeri di 15 negara lebih, dan lebih dari 350 universitas dan institusi. Jadi, we are qualified education agent counselor. Jadi, kalian jangan takut kalau kalian sama Cie family, kalian udah pasti in a good hands. Kita tersebar di banyak kota besar. Salah satunya di Lampung. Kita ada di Jalan Diponegoro, nomor 81D. Di bawah kolam renang Marco Polo, kalau kalian familiar, jadi harusnya tahu sih. Nggak jojo amat. Lumayan. Gitu. We are one stop education. Jadi, kita memang pusat informasi dan pendaftaran studi ke luar negeri. Kalian kemana aja, datang aja ke kita. Nanti kita bantu urusin. Kita juga ada program tahunan, itu namanya study tour. Tapi, berhubung lagi pandemi, memang kita lagi nggak bisa jalan. Tapi, biasanya kita tiap tahun itu rutin. Ada yang ke Australia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Korea, ada Malaysia. Jadi, memang setiap tahun itu kita ada study tour, visit kampus, lihat kampus besok kalian itu seperti apa. Kemudian, kita ada Your English School. Kita ada IELTS and TOEFL preparation. Ada Academic English and Conversation. Oke. Jadi, mungkin teman-teman udah ada aja di bagian dari CIE Family yang udah preparation IELTS sama TOEFL-nya di sini. Bagi yang doang, please come and join us. Kita juga tempat tes resmi untuk IELTS and TOEFL. Jadi, kalau TOEFL itu kita seminggu dua kali, Kamis dan Sabtu. Jadi, kalian nggak perlu keluar kota untuk tes TOEFL. Kalau IELTS kita rutin setiap bulan. Kemarin ada di tanggal 24. Besok November ada di tanggal 21. Desember kita ada di tanggal 12. Jadi, kalian kalau sudah ready, datang ke kita tinggal isi form pendaftarannya aja. And then, kita ada talent and passion test. Jadi, tadi kan aku ditanya di awal. Kalian besok mau jadi apa? Apa yang akan kalian kerjakan in the future? Kalau kalian masih bingung, kita ada talent and passion test. Jadi, cara kerjanya adalah kita ambil 10 sidik jari kalian di analisis. Nama ilmunya dermatoglifik. Jadi, nanti kelihatan bakat alami kalian kayak apa. Cara kalian belajar seperti apa. Tingkat stressnya juga kelihatan. That's a little bit about talent and passion test. Kita terlengkap yang di Indonesia. Jadi, kalian tadi bisa dengerin ada pusat informasi dan pendaftaran suhu di luar negeri. Ada Your English School, ada tempat test IELTS dan TOEFL beserta preparation-nya. Ada study campus tour juga. Yang tadi barusan aku mention ada tes bakat minat. Jadi, kalau misalnya kalian masih ada yang ragu, datang aja ke Central International Education. Nanti kita cari tahu sama-sama. Ini salah satu fasilitas yang kita sediakan. Jadi, memang kalau kalian berangkat tenang sentral, you are in a good hands. Kita bakalan take care of you guys. Tidak cuma waktu kalian di sini aja, tapi sampai kalian kuliah pun, sampai kalian selesai pun, itu kita masih ada komunikasinya. Karena kalau misalnya besok, waktu kalian kuliah di luar negeri, itu ada menghadapi suatu masalah, kayak misalnya, walaupun hal kecil ya, jadi banyak senior-senior kalian itu yang masih kontak ke kita, masih keep in touch with kita. Tempat tes IELTS resmi kita harganya sama kayak Jakarta 2.900.000. Kita tes-nya nanti di Central International Education, jadi kalian nggak perlu keluar kota juga untuk yang IELTS. Jadi, langsung datang aja. Ini yang tadi TOEFL. Ini talent and passion test. Singkat ya, jadi nanti kalau misalnya kalian ada butuh informasi apa-apa, boleh kontak ke kita di cie.lampung, atau akses website kita di cie.co, atau boleh langsung WhatsApp ke Mr. Harry, atau ke aku juga boleh. Nanti aku type in WhatsApp aku di chat box-nya, kan kalian bisa lihat. Jadi, kalau misalnya ada yang mau tanya, kalau studinya ke Jepang gimana, atau misalnya studinya ke South Korea gimana, jadi kita punya banyak informasinya, tergantung kalian mau studinya ke mana. Jadi, nanti kita bisa provide all the information, nanti you guys choose which one. Sambil jalan, kalau misalnya ada pertanyaan, diketik aja. Atau, ini kan bisa unmute tuh kalian. Jadi, nanti kalau misalnya tengah-tengah Cici dari Tellers ini lagi presentasi, mau tanya di-unmute, atau kalau masih malu di-type in juga nggak apa-apa. Gitu. Let me, ini. Oke, I will stop share. Sekarang waktunya kita dengerin Tellers. Jadi, salah satu universitas di Malaysia, nanti kita sama-sama dengerin dari Cici Utami, dari Kak Utami, panggil apa aja boleh, Kakak, Cici, Ses juga boleh, enaknya aja. Nanti kuliah di Tellers seperti apa? For your information, itu dua senior kalian ada yang di Tellers, gitu, Franciscus. Jadi, harusnya kalau kalian besok ke Tellers, ada muka-muka yang family-nya. Oke. Utami, time is yours. Oke, thank you. Salam pagi ya semuanya. Salam kenal. Semoga sehat-sehat ya semuanya ya. Sudah sarapan semua? Belum. Bisa denger ya suara saya ya. Oke. Saya langsung ya presentasinya. Sebentar. Kelihatan presentasi saya? Bukan ya? Oke. Oke, salam kenal ya semuanya ya. Perkenalkan. Saya Dea. Ya, teman-teman bisa panggil Dea, Kak Dea, atau apapun itu. Ya. Nah, kebetulan saya perwakilan dari Tellers University, dan juga dulu saya alumni dari Tellers. Saya dulu ambilnya perhotelan. Nah, nanti kalau misalnya setelah presentasi, nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan ya tentang Tellers-nya lebih lanjut, bisa langsung di-unmute aja, atau nanti bisa ini ya, bisa langsung di chat box aja, langsung tanyanya. Nah, nanti ada rekan saya yang bakal share link ya, inquiry form. Mohon teman-teman di sini diisi ya untuk data kalian. Oke. Oke, nah ini adalah social media kita ya. Jadi, di Tellers itu kita ada line-nya. Kita ada line-at ya, namanya attaylorsuni.id. Kalau misalnya teman-teman mau tahu info tentang Tellers, info-info terbarunya yang lebih update, itu kalian bisa add line kita. Terus kita juga ada Instagram-nya, attaylorsuni. Terus kita juga ada Facebook page kita, namanya taylorsuniversity.my. Nah, ini adalah rekan kerja saya ya. Jadi, teman-teman saya yang di Indonesia, ya ini ada Pak Dendi, Mbak Ina, Pak Fari, Kak Claudia, Kak Vivian juga. Nah, kebetulan Kak Claudia sama Kak Vivian ini, dia juga alumni juga dari Tellers. Nah, jadi teman-teman bisa di-screenshot dulu nih. Oke. Oke. Oh, man. Why does the future scare you? The ifs? What? Hows? Maybes? Stop fearing. Get to know the unknown. At Taylor's, become future food. More than just getting a degree, redefine the success of a professional. More than just learning how to speak up, become someone who's not afraid to stand out either. More than just climbing high, discover new talents to raise your game and passions to preserve it. Because you deserve more than just a cookie-cutter education. With over 100,000 graduates, we're experts in game-changing. So you'll be more than just a rest yourself. Take Taylor's five decades of excellence as you prove your mettle. Get to know more than just, so you can be more than just. Get to know us. Taylor's more than just education. Oke. Welcome to Taylor's University. Nah, ini adalah kita ya. Jadi kalau teman-teman pernah ke Malaysia nih ya, terus pernah dengar yang namanya daerah Bandar Sunway, nah lokasi kita ada di situ. Daerah University of the National Campus, ada di daerah Bandar Sunway, Subang Jaya. Nah, itu kalau misalnya mau ke Kuala Lumpur, itu cuma 30 menit aja. Jadi bener-bener dekat banget. Kalau mau ke bandara cuma 45 menit. Jadi kita bener-bener di tengah-tengah kota. Nah, ini ada beberapa fasilitas kita. Ada tadi Kota Javi Studio, terus ada Mac Lab Studio juga, ada Arsitektur Design Studio ya. Nah, ada Camping True untuk anak-anak interior. Nah, untuk anak-anak komunikasi, mereka punya TV studio sama recording studio juga. Nah, ini untuk anak culinary ya. Mereka biasanya tiap minggunya ada demo kelas. Nah, untuk anak perhotelan, mereka juga punya practical room-nya sendiri. Di sini mereka belajar tentang minuman, makanan. Nah, ini adalah culinary suite kita. Ya, kita ada 13 culinary suite. Nah, terus kita juga ada fine dining restaurant, yang di mana yang running business operation-nya adalah student detailer. Lalu kita ada mood court untuk anak-anak hukum. Nah, untuk library kita itu ada 4 lantai ya. Dan kita lengkap banget jurnal dan buku-bukunya. Nah, ini untuk akomodasi yang di dalam kampus ya. Kita ada U Residence dan Room ya. Nah, untuk anak-anak science ya, mereka punya laboratorium-nya sendiri. Mereka punya lab-nya sendiri. Nah, ini untuk jurusan biomedical, bioteknologi, food science, sama kolinologi. Nah, biasanya mereka kalau lagi cari research ya, atau project, mereka bisa langsung datang ke lab yang ada di kampus. Nah, di Taylor itu ada berbagai macam extra curricular. Nah, itu kalian optional ya. Kalian bisa mau pilih yang mana. Nah, kita ada lebih dari 44 club and societies yang ada di kampus. Kalian bisa pilih mau yang mana. Nah, lalu ini adalah rektor kita, namanya Professor Michael Driscoll. Dia asalnya dari Inggris. With the skills and attitudes To become successful entrepreneurs and leaders. The value of our degrees is also enhanced By our high impact, internationally recognized research. Our growing reputation Orang teaching and research Is placing Taylors on course To become one of Asia's elite universities. Oke, kita track back sedikit ya Jadi Taylor ini sebenarnya asalnya dari Melbourne, Australia Kita sudah berdiri dari tahun 1969 Jadi kita sudah berusia 51 tahun Tapi sekarang kita sudah berdiri sendiri Jadi kita sudah tidak ada sampel-sampelnya sama yang ada di Australia Dan dulu kita ada dua kampus di Malaysia Ada yang di Sri Hartamas dan di Subang Jaya Nah, tapi dari tahun 2010 kita sudah pindah ke Lakeside Campus ya Sampai sekarang ya itu kampus yang di Malaysia sekarang Oke, nah ini untuk di Taylor sendiri pun ya Kita itu ada lebih dari 12.000 student ya in total Lalu untuk International Student-nya itu ada lebih dari 3.050 Itu dari 80 negara Nah, jadi teman-teman kalian ketika nanti kalian kuliah itu Itu teman-temannya tidak cuma hanya orang Malaysia Tidak cuma hanya orang lokal saja Tapi ada dari International Student juga Jadi kalian nanti itu bisa saja punya teman ada yang dari Afrika, Eropa, Australia Mungkin dari Jepang, Korea, Amerika, dan sebagainya Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya Untuk International Student yang paling banyak itu memang dari Indonesia Kenapa? Karena Indonesia dan Malaysia yang paling dekat ya Nah, terus nanti ketika nanti kalian kuliah itu akan menggunakan bahasa Inggris Nah, jadi kalian udah harus tuh mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris ya Seperti IELTS atau TUFEL ya Nanti bisa dibantu sama pihak sentral ya Nah, kalian bisa tuh langsung ikutin preparation IELTS-nya sama sentral Nah, dari segi ranking ya Dari QS World University Ranking tahun 2021 yang baru keluar nih Bulan Juni kemarin, bulan Juni tahun ini Kita adalah kampus nomor satu untuk private university ya Atau kampus swasta di Malaysia dan di Asia Tenggara Nah, jadi kalau dari sisi ranking pun kita udah sangat-sangat bagus dan udah sangat-sangat dikenal Nah, ini adalah beberapa recognition dan awards juga ya Yang ada detailers ya Kalau misalnya teman-teman lihat disini Dari segi online learning kita dapetin bintang 5 ya Dari QS World ya Untuk akreditasi sendiri ini ada yang namanya setara Nah, itu kita masuk kategori bintang 5 Nah, setara ini kalau di Indonesia itu akreditasinya udah A Nah, kalau dari segi brandnya Ya, kalau di Malaysia itu ada yang namanya Putra Brand Awards Nah, Putra Brand Awards ini badan di Malaysia ya Yang memberikan penghargaan untuk brand-brand dalam kategori tertentu Nah, dalam 10 tahun terakhir Kita udah masuk nih kategori gold untuk education and learning kategori Nah, sedangkan tahun kemarin kita dapet Platinum Award ya Untuk education and learning kategori juga Saya akan show ini adalah kampus fasilitas yang ada di Google Nah, ini adalah lecture theaternya Jadi, lecture theater ini kalau misalnya kalian ada kelas teori Kelas besar Nah, ini bisa menampung 150 sampai 200 student Dan dulu tahun 2015 Barak Obama ya, mantan presiden Amerika Serikat Pernah datang ke kampus kita mengadakan conference Nah, jadi kita satu-satunya kampus yang dipercaya waktu itu Jadi, benar-benar eksklusif banget Nah, ini adalah lab kita ya Science Lab-nya Jadi, lab student itu mereka punya station-nya sendiri-sendiri Nah, ini mood court untuk anak-anak hukum ya Mereka punya record-nya, simulation record-nya beneran Nah, ini culinary suite atau kitchen ya Yang ada di Taylor's Dan ini mirip banget kayak yang di industri ya Kayak di hotel-hotel maupun di restoran bintang 5 Jadi, benar-benar world-class facilities Nah, kita juga ada trading room ya Di trading room ini untuk anak-anak bisnis Dan kita kerjasama dengan Bloomberg Yang dimana data-datanya tuh udah mirip banget Dengan yang ada di New York dan di Hong Kong Nah, untuk anak-anak interior Sama anak-anak arsitektur itu Mereka punya studionya masing-masing juga Nah, di Taylor's juga ada special purpose lab ya Ini untuk anak-anak computing in IT Mereka punya big data lab sendiri Big data lab sendiri Terus mereka juga ada Huawei lab ya Yang dimana kerjasama dengan Huawei Nah, ini carpentry untuk anak-anak interior Untuk anak-anak teknik itu juga ada Terus ada 3D printing juga Nah, untuk anak pro-hotelan Mereka punya simulation hotel roomnya sendiri juga Nah, kalau misalnya kalian pengen tertarik nih Pengen jadi aktris atau aktor Nah, kita ada jurusannya tuh Namanya performing arts ya Nah, biasanya mereka ngelakuin praktikalnya Itu ada di eksperimental theater ini So, that's it folks That's what it's like to study in Taylor's We truly hope you enjoy our virtual tour Around campus Whether it's engineering, colony art, computer science You name it We look forward to seeing you here Oke, nah ini yang sangat menarik ya Yang ada di Taylor's ya Jadi kita punya kurikulum Ini namanya Taylor's Curriculum Framework Nah, disini maksudnya adalah Kalian bisa belajar yang namanya complementary studies Nah, itu apa sih Kak maksudnya? Nah, ini maksudnya kalau kalian nih tertarik di bidang lainnya Atau kalian mau menguasai dua bidang yang berbeda Ketika nanti kalian mau kuliah Ya, kalian bisa ambil dua-duanya Satu sebagai primary major Satu lagi sebagai complementary studies Nah, contohnya ya kalian nanti kuliah Mau ambil primary major-nya Atau jurusannya mau ambil culinary Nah, nanti tahun pertama sama tahun kedua Kalian akan belajar tuh Semuanya tentang culinary management Mulai dari teorinya, practical-nya Terus nanti di tahun ketiga Kalian akan ada yang namanya magang Nah, kalian bisa nambah sih complementary studies ini Nah, disini kalian bisa ambil tuh skill di bidang lainnya Selain culinary Contoh, misalnya kalian mau ngambil bisnis Atau kalian mau belajar tentang design Terus mau belajar tentang IT Ya, nah kalian bisa ambil complementary studies itu di tahun ketiga Nah, disini saya akan show videonya Konsep dari TCF ini Golden brown crust Buttery Rich Mmm, delicious You look up the recipe Try making it Take a bite and you think to yourself Unbelievable Then it hits you You could be the next Gordon Ramsay Day one You enter class Crack Whisk Season Too much Fry it Plate it Great job Now take a break Nah, disini bisa kita lihat ya Dia adalah murid yang ambil culinary ya Terus dia ambil creative Nah, dia mau belajar pelajaran lainnya Dia mau belajar tentang bisnis, design ya Ambil web teknologi juga tadi So today we learn about self-awareness Now breathe in Breathe out Imagine you want to be in my views Now to explore campus You come across Mareka You have an idea You want to make a robot eye maker You start And fail Then Jacob says Don't worry I'm here to save the day He brings in his friends Crew up Collaborate Make mistakes Troubleshoot Freak out Calm down Improvise And your project is done Year three Internship You can do it in France Spain Anywhere in the world Now you're an intern at Michelin No, not that Michelin This Michelin starred restaurant You cook Plate Cry Okay, you didn't cry Win competitions Get recognized And graduate Remember the skills from your Alexius Now you can put them to good use Design your logo Build your website Market your brand Now your business is up and running You get a call from Ben He says something like Let's take it international Are you in? Of course you're in Franchise Worldwide You're going to be the next McDonald's of pie Alright, after all You're ready for everything Almost everything Taylor's Curriculum Framework Shape your future Nah, jadi tadi itu ya Konsep dari Taylor's Curriculum Framework tadi Jadi, maksudnya itu Ketika kalian nanti sudah selesai kuliah Itu kalian punya skill di bedang lainnya Jadi, kalian nggak cuma Punya skill satu aja Nah, ini adalah beberapa Fakultas yang ada di Taylor's ya Nah, jadi kita ada Taylor's Business School Hospitality Media and Communication Design School Computing and IT Dan sebagainya Nah, dari beberapa fakultas tadi ya Di Taylor's itu kita ada yang namanya dual awards Nah, maksudnya itu adalah Ketika nanti kalian kuliah di Taylor's ya Kalian ambil bachelor Atau S1 Nah, itu biasanya tiga tahun ya di Taylor's Nah, nanti kalian akan Ketika nanti kalian lulus itu Kalian akan dapat dua ijazah Nah, kita ada kerjasama dengan University of Toulouse Yang ada di Perancis Kita juga Kita juga ada kerjasama dengan University of the West of England Bristol Dari Inggris ya Terus, kita juga ada kerjasama dengan Quincements University of Technology Dari Australia Nah, kemudian kita juga ada nih Triplus O program ya Kita kerjasama dengan University of South Australia Nah, di sini maksudnya adalah Ketika nanti kalian kuliah di Taylor's tiga tahun ya Nah, kalian nanti lulusnya akan dapat ijazah Dari University of South Australia ini Dan ini berlaku hanya untuk Jurusan Business Management Sama Accounting aja Nah, di sini Saya akan jabarkan juga ya Di School of Hospitality itu ada Ada jurusan apa aja Nah, kita ada diploma Sama Bachelor ya Nah, di sini untuk Untuk jurusan Hospitality Itu semuanya dual award Ya Untuk di Fakultas Hospitality Itu dual award Kita kerjasama dengan University of Toulouse Janjewers Nah, lalu kita ada Business School ya Di sini ada Bachelor of Business Ya, hampir semuanya adalah Tiga tahun ya Kalau di Taylor's Nah, kita dapat dual award juga Kita ada dual award dengan UWE Bristol Dan juga dengan QUT Nah, untuk yang Bachelor of Business ini Kalian nanti di tahun pertama Kalian akan belajar Ini ya Akan belajar tentang bisnis semua Lalu nanti di tahun keduanya Kalian bisa ambil spesialisasinya Kalian bisa ambil Digital Marketing Finance International Business Management Atau Marketing Nah, kalian bisa pilih salah satunya Nah Jadi Untuk jurusan yang Bachelor of Business ini Sangat-sangat fleksibel Nah, lalu Untuk School of Computing and IT Juga sama ya Konsepnya ya Sama kayak Bachelor of Business tadi Ya Kuliahnya nanti 3 tahun Lalu nanti di sini Kalian Tahun pertama Kalian akan belajar tentang Computer Science-nya dulu Nanti di tahun kedua Kalian ambil spesialisasinya Spesialisasinya Begitu juga dengan Information Technology Nah, dan di sini ada juga Beberapa yang dapat Yang dapat dual award Nah, dual award-nya ini Nanti dapat Dengan Dapat dari UWE juga Nah, kita kerjasama dengan UWE yang dari UK Nah, ini untuk School of Engineering Ya, untuk Engineering sendiri Itu 4 tahun ya Jadi, kalau untuk Engineering Memang kita detailasi itu 4 tahun Beda sama Yang lainnya Tuh Nah, ini ada Communication Ya, kalau misalnya teman-teman Tertarik untuk ambil jurusan MESCOM atau ILCOM Nah, kita ada juga Nah, kita dapat dual award juga ya Dual award ini Kita kerjasama dengan UWE Bristol Ya Nah, ini ada kalau kalian lihat Yang MES Communication Ini juga ada spesialisasinya Jadi, tahun pertama Kalian akan belajar tentang Ilmu komunikasinya Lalu, di tahun kedua Kalian bisa pilih Spesialisasinya Mau yang mana Gitu Lalu, kita juga ada Jurusan Psychology ya Detailers Terus, kita juga ada Jurusan Performing Arts Ya, seperti yang tadi saya bilang Kalau misalnya teman-teman Mau jadi actor atau actress Ya, kita ada jurusannya Lalu, kita juga ada Untuk Ini ya Arsitektur Itu 3 tahun Lalu, ada Quantity Surviving Ada 3,5 tahun Ya, untuk di Design School Kita ada Interior Ya, untuk kalian Misalnya tertarik Dengan dunia Interior Kalian bisa ambil Yang Interior Arsitektur ini 3,5 tahun ya Kuliahnya Lalu, kita juga ada Fashion Design Nah, kalau misalnya Kalian mau suka-suka Suka Design ya Pengen jadi Fashion Stylist Ya, itu kalian bisa ambil Fashion Design ini Nah, lalu kita ada Creative Media Ya, kalau misalnya Kalian pernah dengar Jurusan yang DKV Ya, atau Animation Nah, kalian bisa ambil Yang Creative Media Nah, kita ada Ini juga sama Di tahun pertama Kalian akan belajar Tentang basicnya Creative Media dulu Basicnya Design dulu Nanti kalian di tahun kedua Akan ambil Spesialisasinya Mau yang mana Nah, jadi benar-benar Flexible banget Nah, terus kita juga ada Bioscience ya Kalau kalian memang Suka IPA Ya, kita ada Jurusan Bioteknology Biomedical Sama Food Science Nah, ini untuk American Degree Transfer Program Ya, kalau misalnya Kalian Kelak pengen Kuliahnya di Amerika Tapi maunya Belajar dulu Dua tahun di Taylor's Ya, terus mau transfer Ke Amerika ya Unif-nya itu bisa Kalian bisa ambil Program ADP ini American Degree Transfer Program Ini Nah, ini adalah Fasilitas Online Learning Yang ada di Taylor's ya Ya, berhubung karena lagi pandemi ya Jadi, semuanya serba online ya Cuma sebenarnya di Taylor's itu Kita udah ada Online Learning Atau Blended Learning ini Dari 10 tahun terakhir Nah, jadi ketika Jadi, yang membedakan itu Mode of study-nya aja Dulu face-to-face ya Sekarang dijadikan online aja Dan kita dari Taylor's sendiri pun Nggak perlu repot-repot Develop software lagi ya Karena kita udah ada sendiri Nah, kalau teman-teman lihat Di sini tadi ada discussionnya Antara Lecture dan muridnya ya Bener-bener interaktif Ya, nah terus ketika kalian Nanti submit assignment Itu ada namanya badges Kalian akan dikasih tahu tuh Nilainya seperti apa Reward-nya akan seperti apa Nah, lalu ini ada rewind ya Di rewind ini Kalian bisa Review pelajarannya lagi Nah, terus untuk e-library ya Kalau misalnya kalian Kalian nggak perlu Datang ke library yang ada di kampus Kalian bisa Buka e-library langsung aja Nah, terus kita ada lightboard Lightboard ini dia Live class ya Nah, untuk anak-anak science Biasanya kan mereka Butuh lab ya Kita ada apps-nya Namanya Labster Nah, biasanya mereka Kalau misalnya mau Buat eksperimen sama projeknya Bisa pakai apps si Labster ini Jadi bener-bener Definisi bringing the classroom to you Nah, ini adalah Beberapa tools online learning Yang ada di Taylor's Nah, kita ada Moodle Moodle itu yang Times tadi Kalau Times ini Dia itu semua Materi-materi pelajaran Kalian ketika nanti kalian Masuk kelas Itu ada di Moodle ini Mulai dari Mulai dari pelajarannya Kalian mau submit assignment-nya Itu kalian bisa buka di Moodle ini Lalu Labster ini Yang tadi saya bilang Ini volume-nya untuk Anak-anak science Mereka butuh lab Tapi karena nggak bisa Datang ke lab yang ada di kampus Mereka bisa pakai Labster ini Nah, yang mau Fafi ini Dia adalah Rewind tadi Nah, Rewind itu Nanti semua Semua pelajaran Yang udah dijelaskan Sama lecture-nya Itu akan terekam Nah, itu direkamnya oleh Moodle Fafi ini Namanya Rewind juga Nah, di sini saya akan Show ya video Rewind ini Nah, jadi details itu Ada yang namanya Rewind ini Atau lecture capture Nah, jadi ini maksudnya Ketika nanti kalian nih ya Kalau udah offline kelas Atau face-to-face Nah, di kelas itu Di kelas teori itu Nanti ada Ada kamera Di belakang kelasnya Nah, itu akan merekam tuh Semua penjelasan dari lecture-nya Terus presentasinya Itu akan terekam semua Nah, gimana sih cara bukanya Nah, kalian tinggal buka Di Times tadi Yang tadi saya bilang Nah, kalian tinggal pilih tuh Nah, kalian login dulu Ke Times ini Nah, kalian pilih Modulnya yang mana Mau buka Mau review pelajaran yang mana Misalnya kalian mau review Pelajaran minggu kemarin Atau dua minggu yang lalu Itu bisa Kalian langsung open aja Ya, nanti akan muncul tuh Nah, kalian bisa Rewind Fast forward Atau misalnya Kalian mau skip ya Mau lihat PPT yang lainnya Nah, kalian bisa Langsung di next aja Nah, terus ada Kalau pause Nanti akan kelihatan tuh Presentasinya ada apa aja Presentasi slides-nya Nah, biasanya student-student ya Termasuk saya sendiri Ketika kuliah dulu Kita itu biasanya Catatin dulu Slides-nya nomor berapa Terus nanti ketika tinggal buka Di Times tadi Rewind tadi Kita udah tahu Mau lihatnya yang mana Gitu Jadi, fungsinya ada Rewind ini Make sure untuk student Itu gak ketinggalan Pelajaran sama sekali Gitu Jadi, ini membantu banget ya Ketika kalian mau exam Mau review ulang pelajarannya Ya, kalian bisa buka Si Rewind ini Oke Nah, ini kalau misalnya Kelasnya offline ya Nah, kita ada Express Collaborative Classroom Nah, ini yang namanya Blended Learning tadi Nah, kita benar-benar Di kelas itu udah online juga Jadi, kelasnya tuh Benar-benar kita Brainstorming ya Nah, di Taylor Itu kita ada program Namanya Global Mobility Nah, cuma The moment Kita freeze dulu Karena Karena situasi sekarang ya Nah Jadi, di Taylor itu Kalau misalnya nih Kalian mau Yang namanya Student Exchange Atau kalian mau study abroad Atau kalian mau transfer program Ke universitas lain ya Atau misalnya mau summer school Nah, kita ada tuh Programnya Nah, kita kerjasama Dengan 200 universitas Yang ada di dunia Nah, mulai dari Eropa Asia Amerika Australia Itu ada Nah, jadi kalau misalnya Kalian tertarik nih ya Itu kalian bisa join program ini Kalian tinggal daftar aja Tinggal apply ya Di Global Mobility Office kita Yang ada di kampus ya Nah, nanti mereka tuh akan bantu tuh Proses transfernya Nah, jadi selama 3 tahun Kalian kuliah di Malaysia Ya, kalian bisa eksplor Ke negara lainnya Seperti itu Kita akan show video Tentang Global Mobility Program Yang di Taylor Jadi, ini bagus banget Sebenarnya pengalamannya ya Untuk study abroad Atau Student Exchange Nah, biasanya kalau Student Exchange ini Nanti kalian itu satu semester Nah, misalnya kalian mau pergi ke UK Atau misalnya kalian mau pergi ke Belanda ya Nah, itu kalian bisa Student Exchange itu sama satu semester Dulu teman-teman saya Banyak banget ya Yang pergi Student Exchange ya Ada yang pergi ke UK Ada yang pergi ke Eropa Contohnya kayak ke Belanda Ada yang pergi ke Austria Juga ada Nah, nanti ketika kalian Student Exchange ini Kalian bayarnya itu Sesuai dengan institution fee Yang ada di Taylor Jadi, kalian bayarnya lewat Taylor Jadi, nggak ngikutin Yang ada di Kampus yang di luar sana Seperti itu Nah, ini program kuliah di Taylor Jadi, program kuliah di Taylor Ini sudah di-recognize Oleh badan-badan Atau lembaga-lembaga Profesional studi sedunia Nah, kalian pernah dengar Yang namanya CDIO Ini untuk anak-anak yang engineering Terus ada CCA Untuk accounting Terus ada juga CPA Untuk accounting sama finance Terus kita juga ada Dengan lembaga Arkitek Malaysia Nah, ini adalah Sertifikat juga ya Untuk anak-anak bisnis Yang mereka belajar tentang Trading tadi Mereka akan dapat Sertifikat dari Bloomberg Untuk anak-anak Computing and IT Mereka juga dapat Dari Huawei ICT Academy Karena kita ada Collaboration dengan Huawei Nah, ini adalah Beberapa industry partners Yang ada di Taylor Jadi kita itu Industry partnersnya Ada lebih dari 500 Nah, kalau misalnya Teman-teman lihat Ini gak cuma Ini gak cuma Ada di Malaysia aja ya Company-nya ya Ini hampir semuanya Ini adalah Multinasional company Yang dimana Company-nya ini Ada di negara lainnya Kalau kalian lihat Oke, nah lalu Di Taylor itu Kita ada yang namanya Internship ya Sama job placement ini Nah, kalau internship itu Dia adalah salah satu Ya, salah satu syarat Ya, untuk student Ya, yang belajar Di Taylor itu Mau lulus Nah, jadi ini benar-benar Benar-benar Persyaratan ya Ketika kalian Mau lulus itu Kalian harus Wajib yang namanya magang Nah, jadi semua Student di Taylor itu Wajib magang Nah, ketika nanti Kalian magang Ya, itu kalian akan Dibantu sama pihak Carry Services Center Nah, dibantunya Seperti apa Nah, jadi nanti Mereka itu akan Buat workshop Nah, jadi ketika nanti Kalian sebelum magang itu Mereka akan buat workshopnya Di workshop itu Akan dikasih tahu tuh Gimana cara buat CV sama resume yang benar Terus gimana cara buat Cover letternya Terus gimana caranya Follow up nih Ketika kalian udah selesai interview Nah, kalian harus emailnya Seperti apa Nah, terus nanti juga Akan dikasih tahu tuh Ini Akan dikasih tahu List-list company Company mana aja Yang bisa dijadikan tempat magang Untuk kalian Untuk jurusan kalian Nah, selain itu juga Detailers itu ada Platform namanya Seeds Jadi, Seeds ini Student Imperability Enhancement And Development System Nah, di Seeds ini Kalian bisa input ya Data-data profile kalian ya Untuk membuat CV sama resume-nya Di Seeds ini Nah, jadi Seeds ini Kayak Kayak LinkedIn ya Kalau teman-teman tahu LinkedIn Nah, jadi LinkedIn Jadi, Seeds ini Seperti LinkedIn Tapi ruang lingkupnya Hanya untuk Anak-anak Taylor aja Dan industry partners Yang udah kerjasama Dengan Taylors Nah, lalu Dari Career Service Lalu dari Career Service Center Mereka juga buat Yang namanya Career And Employment Fair Atau Job Fair ya Pameran Pekerjaan Nah, biasanya mereka Setiap tahunnya Mereka buat dua kali Biasanya mereka Buatnya di aula kita Namanya Grand Hall Tapi karena lagi pandemi Tahun ini Mereka buatnya secara online Buat Mei kemarin Nah, kalau misalnya Offline itu seperti ini Jadi, benar-benar Ada boost-nya ya Perwakilan-perwakilan Company-company Ya, mereka datang ke kampus Ya, jadi ada banyak banget Ya, biasanya yang datang ke sini Student-student yang udah Mau magang Atau bahkan yang lagi Cari tempat kerja Nah, biasanya di sini Banyak ya Company-company Yang terima Walk-in interview Atau mereka terima Kita drop CV Summer resume dulu Baru besoknya kita dikabarin Untuk melakuin interview Ada yang seperti itu Jadi, ketika kalian nanti Datang ke Career Fair Yang ada di Taylors ya Itu kalian udah harus Ini, udah bawa CV Summer resume dulu kalian Kalian udah well-dressed up juga Gitu Dan ini hanya Dan ini hanya untuk Kanak-kanak Taylor saja ya Nah, makanya Untuk Graduate Employment Rate ya Itu kita itu Ratingnya 96,4% Nah, jadi Maksudnya itu Student yang ketika Udah mau lulus Yang mereka Udah lulus ya Udah selesai kuliah Yang udah dapat kerja itu Ratingnya adalah 96,4% Sedangkan Kalau misalnya di Malaysia aja Itu rata-ratanya 79%, jadi bener-bener Jauh banget ya Bedanya Kalau misalnya teman-teman Lihat di sini Hampir semuanya Fakultas ya Yang ada di Taylors itu Di atas 90% semua Bahkan ada yang 100% Gitu Nah Untuk di Taylors itu Itu banyak banget ya Orang Indonesia-nya ya Jadi kalian Jangan takut nih Kalau misalnya kalian Aduh ada teman-teman Orang Indonesia-nya Nggak ya Tenang aja Ada Dan di Taylors itu Ada komunitasnya nih Namanya Komando 45 Jadi ini PPI Taylors University Namanya Komando 45 Jadi apa yang kita lakukan di sini Nah biasanya Anak-anak Komando ini Mereka akan buat Welcoming Party nih Jadi ini untuk Anak-anak baru Baru datang ke Taylors Nah mereka itu Akan buat nih Welcoming Party-nya Komando 45 juga ada Nah ini saya akan show ya Untuk welcoming party-nya Seperti apa sih Nah ini Welcoming Party yang tahun kemarin ya Tahun 2019 Untuk August Intek Biasanya tiap tahunnya itu Student Indonesia Student yang dari Indonesia itu Ada 300 Ya 300-350 student Yang Yang kuliah di Taylors Kalau misalnya kalian lihat Ini benar-benar mereka Blonding time ya Ada game session-nya Ada ice-breaking-nya Terus nanti mereka juga Ada makanannya Ada makan bareng Terus ada lap ecoustic juga Jadi gak ada senioritas Itu di Taylors Oke Kita next lagi Nah walaupun lagi pandemi ya Anak-anak Komando pun Juga tetap Masih buat welcoming party-nya Secara online Nah ini yang tahun ini ya Yang August Intek Tahun ini Jadi walaupun jauh Belum ketemu secara offline Ya mereka tetap Buat welcoming party-nya Supaya mereka Sudah kenal duluan Walaupun belum ke Malaysia Nah disini senior-senior akan sharing ya Sharing session ya Mulai dari kehidupan detail Seperti apa Terus mereka juga sharing tuh Perjurusannya Mereka belajar apa aja Simon-nya seperti apa Oke Nah kalian bisa sih Lihat Instagram mereka ya Namanya Komando 45 Nah Berapa ngelakuin sharing session ya Jadi sekarang kita akan Design kalian Sesuai YouTube Masih-masih Sekarang adalah Winner Giveaway Winner time Bye Bye Nah, disini saya akan mau ngasih Ini ya, penjelasan tentang scholarship Nah, jadi detailnya itu kabar baiknya nih Kita ada early birth, bursary Untuk potongan Biaya kuliah Rp. 1.000 untuk students Untuk pendaftar 100 pertama Nah, jadi disini ketika Kalian nih, yang udah fix banget Mau daftar ke Taylor's, kalian dapat Ini ya, early birth kita potongan Rp. 1.000 untuk biaya kuliah kalian nanti Semester 1. Nah, kalau Lalu, kita juga ada scholarship-nya Nah, potongannya itu Mulai dari Rp. 3.000 sampai Rp. 30.000 Nah, itu kalau diripiahin Sekitar Rp. 10.000 sampai Rp. 100.000 sekian Kenapa tadi saya bilang Rp. 30? Karena itu per year Jadi, setiap tahunnya itu kalian akan dipotong Rp. 10.000 Nah, itu kita nanti akan lihat dari rata-rata Nilai ijasa kalian ya Untuk scholarship ini ya Mulai dari Rp. 83 Nilai rata-rata kalian Rp. 83 ke atas ya Itu baru kita akan potongin Untuk scholarship-nya Nah, gimana sih cara daftarnya Ya, untuk dapetin yang early birth tadi Ya, kalian udah bisa nih daftar dari sekarang Yang kelas 12 Nah, kalian bisa Bisa langsung daftarin ya Itu kalian bisa kumpulin Rapot-rapot kalian Kelas 10 sampai kelas 11 Ya, sama Filling up application process-nya Application form Sorry Nah, terus kita Kalian juga bayar element fee-nya Sebesar Rp. 2.800 Terus juga passport scan Copy kalian Nah, jadi nanti kalian harus scan passport kalian Nah, itu nanti kalian bisa ya Langsung kasih dokumen-dokumen kalian Ke pihak sentral Nanti mereka akan bantu Nah, kalau kalian udah daftar Nah, itu kalian otomatis langsung Dapat potongan Rp. 1.000 Seperti itu Jadi, detail list itu sebenarnya Nggak ada tes ya Kecuali nih Untuk jurusan interior Design Sama arsitektur Sama performing arts Mereka ada beberapa dokumen tambahan Ya Nah, lalu nanti kalian udah harus tuh persiapin Namanya IELTS sama Tufel ya Nah, nanti itu juga akan dibantu Sama pihak sentral Nah, kalian bisa ikutin Preparation IELTS mereka Nah, tenang aja Nanti application process akan dibantu Sama pihak sentral Jangan khawatir Oke, nah ini adalah Accommodation yang ada di kampus Nah, jadi kita di kampus itu Ada dua opsi sebenarnya Ada yang di dalam kampus Sama ada yang di luar kampus Kalau yang di dalam kampus itu Ada your residence sama room Lalu kalau di luar kampus itu Ada Dekasensa sama Dela Tour Nah, ini masih satu area sama Taylor's ya Yang di luar kampus ya Dan ini benar-benar daerahnya aman banget Kenapa saya bilang aman? Karena disini ada Ada empat security checkpointnya Jadi disini ada satu Ada satu disini Disini juga ada Disini juga ada Jadi tenang aja Jangan khawatir Benar-benar lingkungan di Taylor's itu Benar-benar sangat aman dan kondusif Seperti itu Nah, ini untuk your residence ya Beberapa fasilitas dan kamarnya Jadi untuk standard single Ya, mereka ada pantrynya Tapi disini kalau untuk your residence itu Ada beberapa kamar yang Memang kamar mandinya di dalam Tapi ada juga yang share washroom Ada yang kamar mandinya sharing Nah, ini untuk roomsnya Rooms ini dia lebih premium ya Karena dia ini dulunya hotel Cuman karena demand Banyak permintaan student Yang mau tinggal di on campus Di your residence ya Makanya kita buka rooms ini Jadi akomodasi yang di dalam kampus Nah, untuk Untuk akomodasi yang di dalam kampus ini Sudah termasuk listrik dan air ya Teman-teman ya Nah, ini fasilitasnya Mereka ada common kitchen Ada reception yang buka 24 jam Ada discussion room Ada laundry yang pakai koin ya Ada you launch juga Nah, ini adalah Dekasensa Nah, ini kalau yang di luar kampus Nah, ini kalau jarak Jarak dari Dekasensa Mau ke kampus itu Sekitar 5 sampai 7 menit Tergantung dari cepat jalannya kalian Nah, ini kamarnya ada 3 tipe ya Ada yang small, medium, sama yang master Nah Dan ini fasilitasnya udah lengkap semua ya Ini udah ada termasuk wifi Terus udah ada sama tempat gym juga Nah, untuk kamar yang small sama medium Itu kamar mandinya sharing Sedangkan kalau misalnya yang master Itu kamar mandinya di dalam Kalau dulu saya tinggalnya Itu memang dari awal 3 tahun Itu saya tinggalnya di Dekasensa Bener-bener di luar kampus Karena waktu itu Saya bareng teman saya Nah Makanya kita pilihnya langsung di luar kampus aja Oke Nah, ini yang delatur ya Nah, kalau delatur ini Dia itu juga Jarak tempuhnya itu kurang lebih 5 sampai 7 menit juga Ya, kamarnya juga ada small, medium, sama master Ya Nah, tapi dia ini Bentuknya kayak flat Jadi dia ada 2 lantai Lantai 1 itu kamar small Lantai 2-nya itu kamar medium Sama yang master Nah, untuk fasilitasnya juga lengkap ya Sama kayak Dekasensa Ada living room-nya Ada kitchen-nya Nah, ini untuk yang di lantai 2 ya Itu ada kamar 2 kamar Ada yang master Sama yang medium Nah, untuk off-campus sendiri Itu belum termasuk Sama listrik dan air ya Teman-teman ya Kalau tadi yang di dalam kampus ya Kayak Uresiden sama rooms itu Udah termasuk listrik dan air Tapi kalau misalnya di Dekasensa Sama Dela Tur itu Belum termasuk listrik dan air Gitu Oke Nah Saya akan show ya University Life yang ada di Taylor Itu seperti apa Biar kalian ada bayangan Gimana sih kuliahnya Kalau di Taylor Nah Ini dia The Ray ya Dia orang Indonesia Dan dia tinggalnya di Uresiden Again Di Taylor itu International student-nya banyak banget Ada lebih dari 3.050 orang Ya Dari International student Dari 80 negara Jadi bener-bener Lingkungannya itu udah Multikultural banget Dan diversity Dan ketika nanti kalian belajar Itu akan menggunakan bahasa Inggris ya Proses pembelajaran Menggunakan bahasa Inggris Lalu nanti Ketika berinteraksi Atau komunikasi dengan dosen Pun juga menggunakan bahasa Inggris Bahkan sama temen-temennya pun juga Menggunakan bahasa Inggris Nah untuk tempat makannya Atau restorannya Jangan khawatir Detailers banyak banget ya Pilihannya ya Untuk tempat nongkrong pun juga Kita ada Starbucks Ada Old Town Ada Subway Ada Chart Time juga Terus ada 7-Eleven Yang buka 24 jam Nah kita juga kerjasama dengan Jobstrip ya Ini yang suka nge-gym ya Ada fasilitas gym juga ya Di kampus Nah kalau misalnya kalian suka olahraga Basket Futsal Volley Atau tenis Kita juga ada lapangannya Di luar kampus Jadi untuk fasilitas Jangan diragukan lagi Karena memang udah benar-benar lengkap Nah ini kalau misalnya kalian ya Mau lihat kampusnya lebih lanjut lagi Kalian bisa scan barcode ya Atau link yang ada Yang udah tersedia disini Ya untuk virtual kampus tournya Nah kalian bisa boleh foto dulu Atau misalnya kalian mau di-capture dulu juga gak apa-apa Oke 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 sekian ya dari saya Terima kasih ya teman-teman yang udah mendengarkan Semoga tadi yang saya jelasin bermanfaat ya Terus kalian ada bayangan ya Gimana sih Taylor University itu Oke saya kembalikan ke Ci Agnes ya Oke thank you Kak Dea Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu Sebelum kita main game Sekalian dia bisa Main-main Ayo Lumayan loh Iya Dapat kopi Ada penangan ya Iya Kalau misalnya tadi ada bapak ibu gurunya Mau ikutan juga boleh Jadi kalau bapak ibu gurunya menang Kita kirimnya ke Franciscus Oke By the way Kalau kalian tadi di awal Sebelum kita mulai meeting Kan Mr. Harry ada play video Jadi kalau kalian lihat kan ada kayak Cie family Ada teman-teman Yang berangkat lewat Central International Education Itu kalau kalian lihat Ada senior kalian Buah orang Yang kebetulan kulinya di Taylor Namanya Jeremy Mario Sama Sharon Angelica Jadi kalau kalian familiar Dengan senior kalian Itu mereka ambil Kalau Jeremy Mario ambilnya culinary Jadi Dia bisa masak nanti Cowok Kalau Sharon Angelica Itu dia Hospitality Jadi kayak Kadea dia Hospitality Jadi kalau teman-teman Bingung nih Sebenarnya kuliah di Taylor Kayak apa sih Kalau malu Tanyanya ke aku Kalau malu tanyanya ke Kadea Tanyanya ke senior kalian Gak apa-apa Jadi kalau ada kontaknya Kalian boleh Tanya Kalau misalnya Masih malu juga Nanti Coba sih C Tolong Tanyain sama Komario Atau Tanyain sama C Sharon Kayak apa sih Mungkin karena kalian Lebih nyaman sama senior kalian Itu juga boleh Datang ke aku Kabarin Mau ada sesi seperti itu Nanti aku arrange sama mereka Tentunya Ngikutin jadwal mereka ya Karena mereka lagi kuliah I think We can start the game Nanti Ada Kak Rahma Yang akan Share linknya Dan share screennya Jadi nanti ada linknya Kalian bisa klik Tinggal masuk aja Pak Rahma You can share the link Or share screen Untuk Gamesnya Oh iya Mau nambahin ya teman-teman Jangan lupa Diisi google formnya Yang tadi ada Dibagiin di kolom Box chat ya Jadi kalau misalnya kalian Nanti mau tahu Info-info terbaru Tentang trailers ya Nanti kita akan Langsung follow up ke kalian Nanti juga akan Dibantu sama C Agnes juga Itu Kalian bisa Ada copy linknya Oke Share linknya Di message box Kalian bisa langsung klik aja Untuk join Kulis Kita tunggu Ayo ikutan guys Lumayan dapat copy kenangan tuh Ya kan Copy kenangan Baru buka kan Di sini Jadi Lagi nge-hits gitu ya Kita coba Pake copy kenangan Bapak ibu juga Ikut aja Farid Ini mah Farid Taylor Bukan ya Bukan ya Diki Kurniawan Oke Oke Kalau aku yang ikut Nanti aku yang menang Gitu kan Jangan Sabar Teman-teman yang lain Hugo mungkin mau ikut Atau Grace mau ikut Atau Cesa Oke Ada Misha Oh Ya Allah Itu namanya Kenapa Kim Jong Un ya Gengs Nama kalian itu Kayaknya Mesti yang benar Soalnya Kalau misalnya Yang menang Itu namanya Nggak Sesuai Kita akan ganti Pemenangnya Jadi yang Kim Jong Un itu Kayaknya Mesti langsung chat Itu namanya siapa Gitu Asep Grace Marika Cesa Kristina Oke We got 18 Semakin sedikit Sebenarnya Peluangnya semakin besar Cuman Mendingan cobain semua By the way Besok kita ada lagi Jadi memang besok Ada gamesnya juga Tapi gamesnya beda Jadi Kalau hari ini ikut Mungkin hari ini ikut menang Besok ikut menang Nggak apa-apa Menang lagi Olive Davian Septa Regina Kita tunggu 1 menit lagi ya Habis itu kita start the game Davian David ganteng Oke Asia Lau Arya Arya Oke Antoni Nugraha Maria Hugo Oke Start Kita masih mau tunggu Atau Waktunya masih Ada sih Siapa Masih ya Om Wito Itu namanya beneran Om Wito Brigita Herculanes Edward Antoni Dura Oke Justin Ada lagi Teman-teman Atau Kita bisa mulai sekarang Karamaiti Karamaiti We can start Now Oke Oke selamat menikmati 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 yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Pak Heri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih